Pernah sebut tidak ada penista agama yang lolos dari jurat hukum, kini HNW, malah belah somat. Ditulis oleh Faripadli di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum, jumpa dengan CJ di channel TV Jurnal. Setelah penulis perhatikan, Ustadz itu ternyata ada banyak ragamnya juga loh. Ada Ustadz radikal seperti Ustadz Abu Bakar Bashir. Ada Ustadz yang suka korupsi seperti mantan Presiden PKS Ustadz Lutfi Hasan Ishak. Ada juga Ustadz yang doyan menyebarkan hoax di media sosial seperti Ustadz Tengku Zulkarnain. Ada pula Ustadz yang doyan menjelek-jelekan agama lain yaitu Ustadz Abdul Somad. Baru-baru ini video ceramah somat soal salib dan patung Yesus viral di dunia maya. Bagaimana tidak dalam video itu ia mengatakan salib yang merupakan simbol agama Kristen Protestan dan Katolik tersebut didiami oleh jin kafir. Begitupun dengan lambang palang merah yang terdapat di mobil ambulans. Disebutnya sebagai lambang kafir. Pertanyaannya, apa dampak dari pernyataan yang terkesan rasis itu? Ia dilaporkan ke Markas Kepolisian Resorsika di NTT. Pihak yang melaporkannya adalah Forum Komunikasi Alumni Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau Forkoma PMKRI dan PMKRI Cabang Maumere pada 17 Agustus. Selain itu aktivis yang juga politikus Nasdem Birgaldo Sinaga turut mengecam pernyataan Ustadz Selengian tersebut. Menurutnya, ia dibuat resah oleh sikap intoleransi yang ditunjukkan oleh si somat lewat ceramahnya itu. Birgaldo menilai sikap yang ditunjukkan oleh somat tersebut merupakan bibi teroris, sehingga aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Ormas Muhammadiyah juga menilai ucapan yang dikatakan oleh somat pada ceramahnya itu merupakan penghinaan terhadap simbol agama tertentu yang tidak main-main. Menurut pengurus Muhammadiyah, Abdul Rahim Ghazali pada 18 Agustus. Saya tidak bisa membayangkan jika itu terjadi pada tokoh agama lain yang menghina simbol Islam. Bisa menjadi gelombang tsunami demonstrasi yang berjilid-jilid dan pelakunya bisa dituntut hukuman yang saat berat. Abdul Rahim mengatakan Islam melarang pemeluknya menghina agama lain, termasuk menjelek-jelekan yang menjadi sesembahannya. Yang mana, hal ini ia kutip dari surat Al-An'am ayat 108. Tapi meskipun kelakuan si somat ini banyak yang mengecam, yang membela pun juga ada loh. Yakni, Wakil Ketua Majlis Syuruh PKS, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menganggapkan ceramah somat tersebut seharusnya tidak disebarkan ke masyarakat luas, karena pengajian yang dilakukannya itu bersifat tertutup. Menurut HNW, pernyataan somat yang mengundang kontroversial itu merupakan jawaban atas pertanyaan dalam pengajian yang digelar oleh umat Islam secara internal di sebuah masjid. Baga Ketua Amper itu pun mengatakan somat tidak menyebut agama tertentu dan tidak menyebut Tuhan manapun dalam ceramahnya, sehingga ia mempertanyakan kenapa video somat itu bisa tersebar luas dan viral. Betul-betul ia meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas siapa yang menyebarkan video ceramah sahabatnya itu. Kata Hidayat Nur Wahid, Kenapa dalam konteks ini polisi tidak mengejar mereka-mereka yang menyebarkan video ini keluar? Kan itu video di dalam untuk kepentingan internal, menyebarkannya keluar, di luar izin daripada Ustadz Abdul Somat, dan menghadirkan kehebohan. Biasanya polisi langsung mengejar, kok kalian tidak ya? Jika sebelumnya ada juga yang dituduh telah menista agama, yakni Ahok, lantas bagaimana sikap Hidayat terhadap Ahok tersebut. Doi menyebut, dalam sejarah kasus penistaan agama di Indonesia, hampir tidak ada yang bisa bebas dari jilat hukum. Untuk menguatkan pernyatanya itu, pendukung Anistan di Dipelkada 2017 itu mencontohkan kasus politikus Gerindra, Permadi, yang juga pernah dituduh telah menista agama karena mengatakan Nabi Muhammad itu diktator. Kata Hidayat pada 20 November 2016, publik tahu, di Indonesia hampir tidak ada yang terkena kasus pasal penghinaan agama, kemudian mereka dalam tanda kutip tidak terjerat hukum. Bahkan sekarang ramai sekali video Pak Permadi, dia mengatakan dia dulu dituduh menistakan agama Islam, kemudian dikenakan tahanan dan sebagainya. Terlihat banget ya kalau doi dari Partai Dakwah itu tidak adil. Terhadap kasus somat yang notabene teman seimannya, ia minta polisi segera mengusut orang yang menyebarkan ceramahnya yang dinilai telah menista agama itu. Sedangkan terhadap kasus ahok, ia sendiri yang justru meminta ahok untuk dipenjara. Padahal agama sudah mengajarkan, janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kau membuatmu berlaku tidak adil. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seword.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!